Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan kisah horor di rumah sakit dari akun twitter at Brie Story berjudul asli di balik dinding rumah sakit. Bagaimana? Kalian sudah penasaran? Baiklah, untuk mengobati rasa penasaran kalian langsung saja. Selamat menyimak, kalau kalian masih berani. Melanjutkan cerita Rida di rumah sakit, rumah sakit yang terkenal di Bandung, sebagian besar dari teman-teman, pasti pernah lewat di depannya atau malah mampir. Jangan dengarkan sendirian, mereka seringkali tidak hanya hadir di dalam cerita. Suatu malam, awal tahun 2015, lift sedang rusak lagi, dengan terpaksa turun ke lantai 1 lewat tangga darurat. Akan panjang, tangga yang harus dilalui karena aku baru saja selesai dari ruang isolasi di lantai 7. Aneh, biasanya selalu ada Pak Satpam duduk di depan lift. Kali ini tidak ada, mejanya kosong. Hah, mungkin sedang ke toilet. Begitu pikirku dalam hati. Dengan susah payah, aku membuka pintu yang menuju tangga, karena tangan kanan dan kiriku sudah penuh memegang berkas-berkas pasien. Lorong tangga kelihatan kosong. Lorong tangga yang memanjang ke bawah hingga ke lantai 1. Aku berdiri sesaat di depan pintu melihat keadaan sekitar sebentar. Termasuk jarang, aku melalui tangga ini. Hanya sesekali saja itu pun lebih sering pada siang hari. Kali ini nyaris tengah malam, jam 11 lebih 45 menit. Pintu yang baru saja ku buka terdengar nyaring bunyinya ketika tertutup kembali dengan sendirinya. Suaranya menjadi terdengar jelas karena pantulan dinding lorong tangga. Akhirnya, pintu tertutup kembali. Ada keraguan di dalam hati untuk menuruni tangga, membuatku masih saja berdiri di depan pintu. Tapi, tidak ada jalan lain harus lewat tangga ini. Akhirnya, aku mulai melangkahkan kaki. Satu anak tangga terlewati langkah-langkah selanjutnya mengikuti. Tidak ada suara lain. Hanya suara sepatuku yang terdengar menginjak anak tangga satu persatu. Tiba di lantai enam. Sempat berpikir untuk keluar dari lorong tangga dan masuk saja ke lantai enam. Pasti di situ akan ada rekan perawat atau orang lainnya. Namun, aku memutuskan untuk terus turun. Menuruni tangga yang bentuknya berputar membentuk segi empat. Di tengahnya ada ruang kosong yang memanjang dari lantai atas hingga ke lantai paling bawah. Dari ruang kosong itu, aku dapat melihat situasi tangga yang berada di atas dan juga yang ada di bawah. Tok, 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 tok. Suara langkah kakiku terus menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Suasananya sangat sepi. Lantai lima. Niat untuk keluar dari lorong semakin kuat. Perasaanku mulai tidak enak mulai muncul rasa was-was. Tapi tetap saja, akhirnya aku memutuskan untuk terus menuruni tangga. Ketika sedang menuju lantai empat, suhu di dalam lorong yang tadinya hangat dan sedikit pengap karena tidak ada ventilasi tiba-tiba berangsur berubah menjadi dingin seperti ada hembusan angin yang datang dari atas. Perasaan semakin tidak enak. Hembusan angin ku rasakan sekali lagi hembusan angin yang aneh. Karena di situ sama sekali tidak ada jendela atau lubang lainnya yang memungkinkan angin untuk masuk. Entah apa yang ada di dalam pikiran, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat ke atas, melihat ke bagian tangga yang sudah terlewati. Aku berhenti melangkah, lalu mengarahkan pandangan ke atas. Aku tidak melihat apa-apa kosong dan sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tapi aku malah mendengar sesuatu. Tok, 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 tok. Aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang bergerak pelan. Bergerak pelan menuruni tangga menuju ke tempatku berdiri. Dan itu bukanlah suara langkah kakiku. Aku buru-buru kembali berjalan menuruni tangga lebih cepat dari sebelumnya. Perasaan semakin tidak enak. Siapa yang ada di tangga atas? Pertanyaan itu yang ada di kepala. Ketika sudah sampai di lantai empat, tiba-tiba berkas yang ada di tangan jatuh berhamburan. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, sambil jongkok aku kumpulkan dan membereskan berkas-berkas itu kembali. Ketika sedang berjongkok itulah, ada sesuatu yang terjadi. Belakangan aku sadar kalau ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Tidak melihat secara langsung. Tapi dari sudut mata, aku melihat ada sosok yang berdiri memperhatikan. Sosok itu berdiri di atas tangga yang menuju ke lantai lima, tangga yang sudah aku lewati sebelumnya. Aku mencoba untuk tidak mengindahkan. Tidak mau untuk melihat langsung. Aku berusaha keras untuk mengambilkan sosok itu, sosok yang terus saja berdiri diam. Ketika berkas sudah berada di tangan semua, aku langsung berlari ke arah pintu berniat untuk keluar dari lorong tangga dan masuk ke lantai empat. Sial! Ternyata pintu terkunci. Tidak bisa dibuka. Sambil menahan tangis, aku memaksa diri untuk membalik badan dan melangkah kembali menuruni tangga menuju lantai tiga. Ketika membalik badan itulah, akhirnya aku melihat semuanya. Mataku terpaku. Terpaku memandang sosok yang sedari tadi sudah berdiri memperhatikan. Sosok perempuan. Dengan rambut panjang berwarna kemirahan mengenakan gaun hitam di kepalanya. Ada seperti topi kecil yang biasa digunakan oleh suster-suster rumah sakit pada zaman dulu. Sosok perempuan. Yang terlihat seperti perempuan bule berkulit sangat putih, sedikit pucat. Dia tersenyum. Sementara aku tetap diam terpaku terkesima melihatnya. Hingga tiba-tiba dia bergerak turun berjalan menuruni anak tangga satu persatu mendekat ke tempatku berdiri. Dalam kekalutan, pelan-pelan akhirnya aku dapat menggerakkan kaki, melangkah pelan menuruni tangga menuju lantai tiga. Sambil menangis kecil, aku terus melangkah. Ketika tangga berbelok, dari sudut mata aku dapat melihat kalau sosok perempuan bule itu sedang mengikutiku dari belakang. Jarak kami cukup dekat. Aku ketakutan semakin mempercepat langkah. Ketika sudah di lantai tiga, aku langsung berusaha untuk membuka pintunya. Syukurlah, pintu tidak terkunci. Aku lari keluar lorong tangga dan masuk ke lantai tiga. Di situ, aku bertemu dengan beberapa rekan perawat. Rida, kamu kenapa? Tanya salah satu rekan. Ngapain kamu lewat tangga malam-malam begini? Tanya yang lainnya. Aku ceritakan semuanya kepada mereka setelah sudah tenang dan nafas mulai teratur. Hmm, rekanku bilang, kalau lift tidak rusak, sejak tadi lift baik-baik saja. Malah salah satu rekanku baru saja menggunakannya tidak ada masalah. Suatu malam, masih di awal 2015, lamunanku terhenti ketika bel berbunyi. Bel ruangan nomor 14, isinya seorang ibu yang berumur sekitar 50 tahun. Aku bergegas menuju ruangan itu. Sus, kok suster yang baru saja datang tidak mengganti botol infus ya? Padahal sudah hampir habis. Begitu ucap si ibu ketika aku sudah berada di dalam ruangan. Aku langsung berpikir, suster yang baru datang, suster yang mana? Pada malam itu, hanya aku sendirian yang bertugas di lantai itu. Sementara, dua rekan lainnya sedang istirahat di ruangan perawat. Jadi dapat dipastikan, kalau tidak ada perawat lain yang berkeliling ruangan. Apalagi, sejak tadi aku duduk di meja piket, setiap ada yang keluar masuk kamar, aku pasti melihatnya. Saat itu nyaris jam dua malam. Aku sama sekali tidak melihat siapa-siapa, sama sekali sepi. Memang ada yang datang sebelum saya, bu? Tanya aku penasaran. Ada, Neng. 15 menit yang lalu kira-kira. Cantik, seperti bule, rambutnya panjang. Dia bilang mau ganti infusan. Tapi akhirnya dia hanya mengecek suhu tubuh, setelah itu keluar tidak balik lagi. Ibu itu menjelaskan dengan panjang libar. Aku hanya mendengarkan sambil terus tersenyum, sebisa mungkin tidak menunjukkan wajah heran. Oh iya, itu rekan perawat saya, bu. Dia ternyata lupa membawa botol infus, jadi saya yang menggantikan. Begitu aku bilang, padahal aku tidak tahu siapa perempuan itu. Setelah selesai, aku pamit keluar. Sudah selesai ya, bu. Ibu istirahat, tidur. Kalau ada apa-apa, tekan bel saja. Setelahnya, aku keluar. Nah, ketika sudah berada di luar ruangan, tetapi masih di depan pintu, aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri menghadapku di ujung lorong membelakangi dinding. Aku terdiam beberapa saat. Belum berani untuk melihat langsung ke tempat sosok itu berdiri, yang berdiri di sisi sebelah kiri. Walaupun pencahayaan agak kemaram, tapi aku masih dapat menangkap dengan jelas penampakannya. Sosok itu, menggunakan baju panjang berwarna hitam, tubuhnya cukup tinggi untuk ukuran perempuan. Aku merinding ketakutan. Jantung seperti berhenti berdetak. Akhirnya, aku langsung hadap kanan dan melangkah menjauh, tidak berani untuk melihatnya langsung. Aku takut. Suara langkah kakiku adalah satu-satunya suara yang terdengar saat itu. Aku gemetar, menahan tangis, takut kalau tiba-tiba sosok itu mengikuti dari belakang. Aku percepat langkah menuju meja piket. Sesampainya di meja, aku langsung duduk di kursinya. Beberapa saat lamanya aku menundukkan wajah, tidak berani menatap ujung lorong tempat sosok itu berdiri. Kamu ngantuk, Ridha. Kenapa menunduk terus? Suara suster kepala mengagetkanku. Aku benar-benar terkejut, tapi senang melihat kehadirannya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Tidak, Bu. Saya, saya sedang, hmm, aku kebingungan menjawab pertanyaannya. Tidak tahu harus bilang apa. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya temani kamu deh. Ibu Bertha, sepertinya mengerti akan kebingunganku. Sambil terus tersenyum, dia kemudian duduk di sebelah. Sekilas, aku melirik ke ujung lorong. Terlihat kosong. Sosok itu sudah tidak ada laki. Ibu Bertha adalah suster kepala. Orangnya sangat baik dan selalu memberi perhatian lebih kepada anak buahnya. Aku yang saat itu baru beberapa bulan bekerja, sangat terbantu olehnya. Tidak pernah sungkan. Dia menjelaskan dan mengajarkan hal baru yang belum sepenuhnya aku mengerti. Kesabarannya seperti tidak ada berbatas. Sangat pengertian dan keibuan. Pokoknya dia adalah sosok atasan yang nyaris sempurna. Ibu Bertha sudah bekerja di rumah sakit ini hampir 30 tahun lamanya. Sudah mendekati masa pensiun. Makanya, dengan masa kerja yang sudah sedemikian lama, beliau pasti sudah mengenal kondisi dan situasi di sini. termasuk sisi lain yang ada di balik dinding rumah sakit ini. Sisi lain yang pernah terjadi. Sisi lain yang menyimpan banyak misteri. Aku yakin Ibu Bertha tahu semuanya. Itulah perkenalan awalku dengan sosok misterius itu. Sosok yang belakangan aku tahu kalau banyak yang menyebutnya sebagai suster Belanda. Sudah banyak orang yang pernah melihat penampakan suster ini. Entah itu para pasien ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Nanti kapan-kapan akan aku ceritakan kejadian yang lebih menakutkan lagi. Kejadian seram yang ada di rumah sakit ini di balik dinding rumah sakit. banyak dari para insan tulus yang membaktikan hidupnya sebagai pekerja di rumah sakit memiliki beberapa pengalaman janggal aneh sampai menyeramkan yang mereka alami selama bekerja. Tentu saja kejadian-kejadian seram itu sama sekali tidak menyurutkan niat mulia mereka sebagai petugas kesehatan. Namaku Fira sampai sekarang masih bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Sejak kecil memang sudah bercita-cita ingin menjadi perawat. Menurutku perawat adalah salah satu profesi mulia banyak membantu orang. Singkatnya pada tahun 2010 aku diterima sebagai perawat di rumah sakit besar yang sudah tergolong tua letaknya di Jakarta Pusat. Ya rumah sakit ini sangat besar memiliki beberapa gedung luas dan tinggi. Awal-awal bekerja kehidupan berjalan normal. Tentu saja sebelum benar-benar dibolehkan untuk terjun langsung menangani pasien aku sudah melewati tahap pelatihan dan pengenalan padahal sebelumnya sudah mengecap pendidikan kesehatan dan keperawatan selama beberapa tahun. Semua prosesnya aku lalui dengan gembira semua tahapannya aku lewati dengan penilaian cukup bagus sampai akhirnya aku benar-benar dapat diperbolehkan untuk terjun langsung menangani pasien. Awal-awal bekerja juga aku lebih banyak kebagian sif sore dan malam. jarang sekali dapat sifagi tapi tidak apa tetap saja semuanya aku jalani dengan gembira aku tidak bisa memungkiri sebagai pekerja rumah sakit aku dan teman-teman sering mengalami hal aneh dan menyeramkan banyak kejadian yang sangat tidak masuk logika kejadian yang sering sekali membuat kami sejenak menahan nafas kemudian menarik nafas panjang setelahnya takut iya tentu saja aku takut dengan kejadian-kejadian itu sampai detik ini salah satu kejadiannya akan aku ceritakan berikut ini peristiwa yang terjadi ketika aku baru beberapa minggu diterjunkan untuk membantu dokter UGD menangani pasien di awal tahun 2010 malam itu sekitar jam 1 lewat tengah malam Burani kepala perawat menyuruhku untuk segera ke ruang gawat darurat Fira kamu bantu dokter Donny di UGD ya ada pasien korban kecelakaan begitu kata Burani aku langsung bergegas ke UGD benar saja di dalam ruangan di salah satu tempat tidur terbaring seorang pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri dokter Donny sudah berdiri di samping pasien sibuk melakukan tindakan sesampainya di samping tempat tidur aku langsung menyapa dokter Donny dan menanyakan apa saja yang harus aku lakukan kondisi pasien kritis berjenis kelamin perempuan usia sekitar 30 tahun organ-organ vital penunjang hidup nyaris rusak seluruhnya tapi walaupun begitu aku dan dokter Donny berusaha terus melakukan tindakan medis yang dibutuhkan dokter Donny dibantu oleh aku dan Ira rekan perawat sejawat di dalam ruangan yang sekelilingnya ditutup tiri putih kami terus bekerja tapi setelah beberapa menit bekerja aku baru sadar kalau ada satu orang lagi di dalam ruangan dia berdiri di samping tempat tidur bagian bawah dekat laki pasien seorang perempuan berkaos hitam dan berjelana panjang biru muda berdiri diam seperti terus memperhatikan pasien yang masih terbaring dengan kondisi semakin kritis sambil membersihkan luka dan darah di tubuh pasien sesekali aku melirik ke arah perempuan itu yang terus saja berdiri diam memperhatikan wajahnya pucat tanpa ekpresi seperti orang sangat kelelahan anehnya dokter Donny dan Ira seperti tidak menyadari akan kehadiran perempuan itu ah mungkin mereka terlalu serius bekerja sampai tidak memperhatikan ada orang lain begitu pikirku dalam hati aku juga berpikir kalau perempuan itu mungkin adalah keluarga dari pasien tapi kenapa ada di ruangan ini seharusnya tidak boleh ada orang selain dokter dan perawat ah sudahlah aku terus fokus mengerjakan tugasku saja sampai akhirnya setelah sudah banyak tindakan medis yang telah dilakukan sekitar jam setengah dua pasien tidak tertolong lagi kemudian dinyatakan meninggal walaupun begitu aku dan Ira masih terus membersihkan tubuhnya dari darah yang menempel termasuk bagian wajah ketika aku membersihkan wajah jenazah ini ada hal aneh yang terjadi ketika perlahan mulai bersih dari noda darah wajah pasien perlahan semakin jelas terlihat aku kaget sedikit terhenyak ketika sadar kalau ternyata wajah pasien sangat mirip dengan perempuan yang berdiri sejak tadi di samping tempat tidur refleks aku menoleh ke arah perempuan itu dia masih ada di tempatnya di dekat kaki pasien benar wajahnya sangat mirip namun kali ini wajah perempuan itu agak berbeda dia tersenyum kecil melihatku tidak lagi tanpa ekspresi lalu aku membalas senyumnya beberapa detik kemudian dia melangkah mundur lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan belakangan setelah aku cermati lebih teliti lagi ternyata pakaian yang dikenakan oleh pasien yang baru meninggal ini sama dengan pakaian perempuan yang sudah melangkah pergi tadi kaos hitam dan celana panjang biru muda sama persis rah perempuan yang tadi berdiri di samping tempat tidur siapa ya keluarga pasien kah tanyaku kepada Ira ketika kami selesai bertugas perempuan mana tadi kan cuman ada kita bertiga tidak ada siapa-siapa lagi bagaimana sih kamu Fir begitu jawab Ira yakin dokter Donnie juga memberikan jawaban yang sama ketika aku penasaran bertanya siapakah perempuan yang berdiri itu menurut mereka di dalam ruangan hanya ada kami bertiga dan pasien yang pada akhirnya meninggal dunia tidak ada siapa-siapa lagi begitulah nama aku Ali pernah bekerja sebagai security di salah satu rumah sakit besar di Jakarta selama nyari 10 tahun bekerja beberapa kali aku mengalami hal janggal hingga menyeramkan beberapa diantaranya sangat mengerikan seperti di tempat lain pekerja bagian keamanan seperti aku ini harus bekerja dengan sistem shift pagi sore dan malam kejadian seram seringkali kami alami ketika jaga malam tapi ada juga peristiwa janggal dan aneh yang terjadi pada siang hari berikut ini adalah salah satu peristiwa aneh yang aku alami pada siang hari waktu itu jam 11 siang nyaris setengah hari matahari semakin menanjak ke titik paling atas sinarnya menyengat sangat terasa panasnya olehku karena meja tempatku standby berada di luar tepat di samping pintu masuk unit gawat darurat jadi aku akan menjadi orang pertama yang menyambut kedatangan pasien entah itu datangnya menggunakan mobil pribadi ambulan atau kendaraan lainnya seperti hari-hari biasanya pasien keluar masuk dengan bermacam keluhan dan penyakit yang diderita aku berusaha sepenuhnya memberi pelayanan awal entah itu menyiapkan kursi roda atau tempat tidur dorong untuk mengangkut pasien atau memberikan bantuan lainnya hingga akhirnya ada kendaraan yang berhenti tepat di depan pintu UGD lalu aku bergegas mendekat ketika pintu mobil terbuka aku melihat di dalamnya ada tiga orang yang duduk di kursi tengah dua orang perempuan duduk mengapit satu orang laki-laki yang tidak sadarkan diri laki-laki yang tidak sadarkan diri ini berumur sekitar 50 tahun perawakan agak gemuk dengan kumis tebal menghiasi wajahnya mengenakan kaos putih dan memakai sarung sebagai bawahannya tolong tolong gendong ya pak sepertinya ayah saya mengalami serangan jantung ujar salah satu perempuan yang sepertinya anak dari bapak yang tidak sadarkan diri itu lalu dengan cekatan aku mengambil tempat tidur dorong lalu mendekat ke kendaraan setelah itu aku menggendong si bapak untuk direbahkan di atas tempat tidur di saat inilah aku dapat melihat dengan jelas wajah bapak itu sudah pucat dengan mata setengah terpejam setelah sudah di atas tempat tidur lalu aku mendorongnya masuk ke ruang UGD tidak jauh dari pintu setelah masuk beberapa perawat menyambut kami lalu mendorong tempat tidur ke ruang perawatan sampai di titik ini tugas sudah selesai lalu aku kembali ke pos awal meja security di dekat pintu UGD setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam yang pasti para dokter dan perawat pasti sedang menangani pasien itu dengan seksama sementara aku kembali menjalankan tugas menunggu kedatangan pasien berikutnya hari semakin siang sudah nyaris jam 12 tengah hari panas terik sinar matahari semakin membuat udara di luar menjadi gerah lalu lintas orang yang berlalu lalang semakin berkurang karena panasnya hari keadaan cukup sepi untuk ukuran siang hari ketika tiba-tiba pintu UGD yang berada di sebelah kananku terbuka ada yang membukanya dari dalam sontak aku langsung melihat ke pintu mencari tahu siapakah yang akan keluar oh ternyata bapak yang tadi bapak yang tadi datang bersama anak perempuannya satu jam lalu aku masih sangat hafal dengan bapak ini dengan kumis tebal menghiasi wajah pakaiannya pun sama kaos putih dan mengenakan sarung sudah enakan pak tanya aku sambil melimpar senyum ketika dia sudah tepat berada di depan meja sudah mas terima kasih ya begitu jawab bapak itu wajahnya pucat datar tanpa ekspresi aku berpikir mungkin beliau masih lemas belum pulih benar bapak mau kemana biar saya antar tanya aku lagi tapi bapak itu hanya tersenyum kecil lalu berjalan menjauh menuju pintu keluar rumah sakit mau kemana bapak itu pulangkah kemana anak-anaknya tadi banyak pertanyaan di dalam hati tapi ya sudah keberadaan pasien yang datang berikutnya dapat mengalihkan pikiranku beberapa saat kemudian aku melihat dua anak perempuan bapak yang tadi itu di dalam ruang UGD aku melihatnya melalui pintu kaca mereka menangis sedih berpelukan duduk di kursi ruang tunggu UGD aku terus memperhatikan sampai akhirnya salah seorang perawat keluar dari UGD kenapa mereka menangis mas tanya aku bapaknya tidak tertolong pak meninggal setengah jam yang lalu yang datang kena serangan jantung tadi jawab si perawat aku diam berpikir keras bingung karena beberapa menit sebelumnya aku berpapasan dan bertegur sapa dengan bapak itu bapak yang ternyata sudah meninggal setengah jam yang lalu aneh cerita berikutnya terjadi ketika aku baru saja diterima bekerja di rumah sakit ini mungkin kira-kira baru satu minggu bekerja waktu itu beberapa rekan senior security banyak yang wanti-wanti jangan kaget kalau sampai melihat atau mengalami kejadian seram di rumah sakit ini karena mereka sudah beberapa kali merasakan hal seram ketika bertugas jadi aku harus bersiap menghadapinya tidak boleh takut itu kata mereka iyalah aku harus berani apapun yang terjadi aku harus hadapi hingga akhirnya aku mengalami sendiri kejadian yang seram begini ceritanya pada suatu hari aku kebagian jaga malam ada beberapa personel yang bertugas sekitar jam satu tengah malam aku kebetulan sedang sendirian berjaga di pos security dalam gedung rumah sakit sedangkan rekan yang lain ada yang berpatroli ada pula yang berjaga di pos lain aku yang waktu itu belum terbiasa jaga malam beberapa kali menguap menahan kantuk terus berjuang untuk tetap terjaga sampai akhirnya tiba-tiba suara dering telepon memecah keheningan telepon yang berada di atas meja tempatku duduk aku mengangkat lalu menjawab panggilan itu halo pos security disini begitu ucapku tapi setelah beberapa detik berselang tidak ada jawaban halo ucapku lagi tetap tidak ada jawaban yang kedengaran hanya suara seperti angin bertiup tidak ada suara lain cukup seram agak-agak merinding lalu aku menutup telepon suasana kembali hening beberapa menit kemudian telepon berdering lagi sekali lagi aku tersentah kaget dan kembali telepon aku angkat halo pos security tidak ada jawaban masih kedengaran suara seperti angin bertiup mencoba untuk sabar aku tidak langsung menutup telepon halo sekali lagi aku memanggil saya ada dimana ini dimana tiba-tiba ada jawaban di ujung sana suaranya pelan dan gemetar terdengar seperti suara perempuan tua nenek-nenek ibu dimana ibu nyasar tidak bisa kembali ke ruang inap tanya aku lagi aku yakin kalau itu sambungan internal karena muncul nomor extension pada layar pesawat telepon bukan nomor luar nomornya 2 1 3 tapi aku belum tahu nomor extension itu nomor ruangan mana karena belum hafal aku tidak mendapat jawaban dari pertanyaanku di telepon tadi yang ada malah suara angin kembali mendominasi tiba-tiba sambungan terputus lagi seperti ditutup oleh si penelpon semakin bingung itu telepon dari siapa aku harus mencari tahu karena beberapa kali ada pasien rawat inap yang kesasar di dalam rumah sakit tidak tahu jalan kembali ke ruang rawat inap nya beberapa saat lamanya suasana kembali hening dan sepi ketika aku mencari tahu nomor attention dari ruangan mana tadi yang menelpon tiba-tiba telepon kembali berdering aku melihat layarnya ternyata ternyata dari nomor yang sama 213 aku yang masih memegang daftar nomor attention langsung mengangkat telepon halo post security ucapku lagi beberapa detik lamanya tidak ada jawaban sampai akhirnya ada suara di ujung telepon tolong tolong saya disini gelap dingin saya dimana ini kembali suara dari orang yang sama perempuan tua dengan suara gemetar dan pelan ibu jangan kemana-mana biar saya yang datang menjemput ya begitu jawabku sambil terus memperhatikan daftar nomor attention sampai akhirnya jari telunjukku berhenti pada satu nomor 213 aku sedikit terhanyak kaget karena 213 adalah nomor attention kamar jenasa saya dimana ini disini gelap perempuan tua di ujung telepon itu kembali mengulangi kalimat yang sama ibu tunggu disitu ya jangan kemana-mana saya akan datang menjemput begitu jawabku dengan nada agak ragu kemudian sambungan telepon kembali terputus kamar jenasa ngapain ibu itu di tengah malam sampai ke kamar jenasa mau tidak mau suka tidak suka aku harus mendatangi kamar jenasa aku harus menganggap kalau memang benar ibu itu kesasar sampai ke sana lampu senter di tangan tidak lupa membawa kunci kamar jenasa lalu aku berjalan menuju kamar yang letaknya paling ujung dan paling sudut wilayah rumah sakit karena memang sudah tengah malam suasana di rumah sakit sangat sepi dan hening hanya satu dua perawat yang hilir mudik keluar masuk ruangan semakin ke ujung suasana semakin sepi beberapa lorong panjang aku lalui beberapa kali juga harus berbelok ke kanan dan ke kiri memang cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk ke kamar mayat karena yaitu tadi letaknya memang di paling ujung akhirnya aku sampai di lorong panjang terakhir lorong selasar panjang yang di ujungnya terletak kamar jenazah lorong terbuka yang atapnya disanggah oleh tiang-tiang kayu sangat hening hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar pintu kamar jenazah sudah semakin dekat pintu yang kelihatan temaram karena hanya diterangi oleh satu gula lampu yang tidak terlalu terang sinarnya tapi kira-kira beberapa belas meter dari pintu aku memperlambat langkah aku melihat kalau ternyata pintu kamar jenazah setengah terbuka jadi kamar jenazah ini memiliki dua pintu menjadi satu kanan dan kiri nah pintu yang sebelah kiri ini terbuka sedangkan pintu kanan tertutup pintu kamar ini biasanya selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci tapi walaupun begitu aku harus tetap berjalan mendekat harus terus melangkah meskipun sudah berkecamuk pikiran dan perasaan aku terus berjalan sampai akhirnya beberapa meter sebelum benar-benar sampai pintu aku berhenti aku melihat sesuatu dalam remangnya cahaya karena salah satu pintu dalam keadaan terbuka aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di dalam kamar jenazah sepertinya sosok perempuan dengan rambut panjang mengenakan baju terusan panjang berwarna gelap bu aku coba memanggil tapi tidak ada jawaban malah kemudian sosok itu bergerak ke kiri lalu menghilang dari pandangan aku kembali melangkahkan kaki kemudian menyalakan lampu senter untuk membantu penerangan sesampainya di pintu yang dalam keadaan setengah terbuka aku kembali coba memanggil bu ibu ada di dalam pening tidak ada jawaban agak sedikit mendorong pintu lalu aku melangkah masuk bau kas kamar mayat menjadi aroma yang tercium pertama kali dalam gelap aku masih dapat melihat satu tempat tidur besi yang diatasnya terbaring satu jenazah tertutup kain putih cahaya lampu senter ku arahkan ke setiap sudut ruangan kosong tidak ada orang sama sekali kecuali jenazah yang sedang terbaring di hadapan sepertinya hanya kami berdua yang ada di ruangan gelap itu di dalam kamar jenazah itu sampai akhirnya ada sesuatu yang membuatku nyaris pingsan membuat jantungku seakan berhenti berdetak aku amat sangat ketakutan ketika tiba-tiba jenazah yang ada di hadapan perlahan mulai bergerak-gerak perlahan jenazah itu seperti hendak mengubah posisi dari terbaring menjadi duduk jenazah itu bangkit dari baringan dengan masih berbalut kain putih menutup seluruh tubuhnya aku hanya bisa diam tidak bisa menggerakkan kaki seperti terhipnotis hanya bisa memandang pergerakan jenazah hingga akhirnya benar-benar berposisi duduk duduk jenazah itu duduk dengan masih berbalut kain putih saya dimana tiba-tiba suara itu kembali terdengar pelan entah ada tenaga dari mana akhirnya aku bisa melangkahkan kaki lalu berlari keluar meninggalkan kamar jenazah pengalaman yang amat sangat menyeramkan selamat 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 Terima kasih.